Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang sudah berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Oke, jadi di video kali ini kita kembali lagi di konten bahas hasil riset. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil riset yang sudah pernah saya lakukan dan menginformasikan kepada teman-teman semua apa implikasi atau temuan dari riset tersebut. Jadi pada kali ini saya akan menyajikan hasil riset saya tentang model pelaporan keberlanjutan pada badan usaha milik desa dan UMKM yang dilaksanakan pelitiannya di Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi kita sudah semua tahu bahwa saat ini pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting itu menjadi sebuah topik riset yang menarik ya karena isu-isu keberlanjutan kemudian isu-isu apa dampak dari aktivitas perusahaan bagi komunitas sosial dan lingkungan itu menjadi topik yang penting untuk meneliti di bidang akutansi. Dan di sini saya mencoba untuk membuat sebuah model dari pelaporan keberlanjutan yang biasanya itu diimplementasikan di perusahaan-perusahaan yang besar ya. Nah saya coba di sini membuat sebuah model pelaporan keberlanjutan yang dapat diterapkan di badan usaha milik desa dan usaha kecil dan menengah seperti itu. Oke kita mulai saja ya video kali ini. Oke jadi pada video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan hasil riset terdahulu yang pernah saya susun ya yaitu yang diterbitkan di Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management. Ini diterbitkan oleh teman-teman di Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman di Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management yang telah berkenan untuk menerbitkan artikel saya ini. Baik pada model artikel kali ini saya menyusun sebuah konsep bagaimana agar pelaporan keberlanjutan itu bisa diterapkan di badan usaha milik desa atau istilah Inggrisnya itu adalah Village Own Enterprise dan juga di Small and Medium Enterprises atau organisasi bisnis kecil. Seperti itu. Oke jadi kita langsung saja ya masuk ke artikelnya. Jadi ini adalah artikel yang diterbitkan ya tahun 2018 di Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management. Jadi di penelitian ini saya menggunakan desain penelitian kualitatif ya dan juga menggunakan bantuan dari studi literatur. Kenapa saya menggunakan desain penelitian kualitatif? Karena memang saya berupaya untuk menyusun model sehingga saya memerlukan data-data berupa hasil wawancara, observasi, dan sebuah analisa dokumen ya dari data-data yang akan saya pakai untuk penelitian saya. Sehingga model yang saya susun itu memerlukan data-data dari misalkan wawancara di sana, kemudian hasil observasi di sana, dan seterusnya. Biasanya kalau riset-riset yang saya temui sebagai literatur terdahulu, itu jika dia ingin mendesain sebuah model, biasanya dia menggunakan desain atau sudut pandang kualitatif. Kemudian ini adalah badan usaha milik desa ya yang ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Kemudian tahapan dari riset ini itu dibedakan menjadi tiga ya secara garis besarnya, yaitu inisial riset atau tahapan awal, observasi awal, wawancara awal, dan seterusnya. Kemudian tahapan pengoleksian data, kemudian tahapan membuat model dari pelaporan keberlanjutannya, dan terakhir adalah mengimplementasikannya. Jadi sebenarnya riset ini baru sampai menyusun saja ya, belum sampai mengimplementasikan modelnya di badan usaha milik desa dan usaha kecil dan menengah. Mungkin nanti di riset berikutnya kita akan coba untuk mengimplementasikan model ini. Baik, kita langsung saja ya masuk ke latar belakang risetnya. Nah sebenarnya di latar belakang ini saya menuliskan konsep keberlanjutan itu menjadi isu di semua organisasi bisnis ya, tidak hanya perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya itu berhubungan dengan lingkungan dan sosial. Jadi dari beberapa literatur terdahulu, itu disimpulkan bahwa semua organisasi bisnis itu memiliki tanggung jawab dan apa ya, istilahnya kewajiban untuk menerapkan isu keberlanjutan atau konsep keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya. Jadi dengan demikian itu artinya bahwa setiap organisasi bisnis, mau dia besar atau kecil, berapa profitabilitasnya itu wajib sebagai tanggung jawab sosial dan kewajiban untuk menerapkan konsep keberlanjutan dalam aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut. Nah sebenarnya ini kan sudah banyak dibahas ya konsep keberlanjutan misalkan dilihat dari Sustainable Development Goals, kemudian dilihat dari triple bottom lines ya, yang profit, people, dan planet tersebut. Nah jadi di sini saya menemukan sebuah kesenjangan penelitian bahwa penelitian-penelitian tentang laporan keberlanjutan itu lebih banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas atau ukuran yang besar. Misalkan perusahaan yang terdaftar di Borusa Efek ya. Nah penelitian terdahulu itu mengusulkan bagaimana jika model pelaporan keberlanjutan ini itu juga bisa diterapkan pada organisasi bisnis kecil atau organisasi bisnis lokal yang ada di suatu daerah. Karena memang karena logika berpikir tadi ya bahwa setiap organisasi bisnis itu apapun jenisnya, apapun status entitasnya, itu wajib untuk melakukan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada komunitas sosial dan lingkungan, seperti itu. Jadi saya menulis di sini bahwa eksistensi BUMDES dan UMKM itu telah banyak ya memberikan kontribusi, yang terbesar adalah dari sisi ekonomi. Tapi dari artikel ini saya beranggapan bahwa BUMDES dan organisasi bisnis kecil itu juga bisa memberikan kontribusi dalam bentuk implementasi konsep keberlanjutan kepada komunitas sosial dan lingkungan. Nah kenapa saya katakan bahwa BUMDES dan usaha kecil menengah itu harus membuat pelaporan keberlanjutan ya? Karena di teori sebelumnya dijelaskan bahwa sustainability report itu dapat meningkatkan hubungan atau komunikasi antara organisasi bisnis dengan pemangku kepentingannya. Jadi selama ini kan kita menilai kinerja BUMDES atau UMKM itu selalu dari kinerja-kinerja ekonomi. Kita tidak pernah menilai dari kinerja sosial misalkan atau dari kinerja lingkungan. Dan kedepannya penilaian kinerja yang komprensif bagi sebuah entitas bisnis itu akan menjadi tindakan yang masuk akal, yang rasional, yang bisa dilakukan oleh pemangku kepentingan. Seperti itu. Oke terus apalagi yang saya bisa jelaskan di sini? Oke saya sudah menjelaskan beberapa literatur terdahulu ya. Oke jadi intinya di latar belakang saya ingin menjelaskan kepada pembaca bahwa setiap organisasi bisnis itu memiliki kemampuan yang sama untuk menerapkan konsep keberlanjutan. Tapi tingkat penerapannya tentu berbeda ya. Jangan bandingkan misalkan BUMDES dengan UMKM gitu. Apa misalkan BUMDES kita minta untuk menerapkan mesin pengolahan limbah gitu. Jadi kan itu masih belum masuk akal ya karena memerlukan dana investasi yang besar. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh BUMDES dan organisasi bisnis kecil untuk menerapkan konsep keberlanjutan adalah membuat sebuah pelaporan. Pelaporan yang sederhana yang mengandung konsep-konsep keberlanjutan. Karena selama ini kan BUMDES dan usaha bisnis kecil juga dia membuat pelaporan ya. Jadi kita bisa menambahkan konsep pelaporan yang sudah mereka miliki sekarang yang sudah existing itu dengan model pelaporan keberlanjutan. Oke kemudian ke metode. Metode. Jadi metodenya itu kami menggunakan sudut pandang kualitatif ya. Kemudian teknik pengumpulan data kami menggunakan semi-struktur interview, interview semi-terstruktur. Kemudian juga ada observasi karena memang risetnya ini dilakukan di tahun 2018 ya. Dan masih belum ada pandemi. Jadi kami bisa melakukan observasi ke sana. Kemudian kami juga menggunakan analisa dokumen. Ada beberapa dokumen dari BUMDES dan UMKM di sana yang kami olah agar kami bisa melihat data apa yang bisa kami masukkan ke dalam model nanti. Oke jadi ini adalah tahapan dari riset kami ya. Jadi tahapan pelitian awal, kemudian data, pengoleksian data, berikutnya adalah menyusun model, dan terakhir adalah mengimplementasikan. Tapi dalam riset ini kami hanya baru sampai di menyusun modelnya, belum mengimplementasikan dari model pelaporan keberlanjutannya. Oke kemudian untuk pedoman yang kami pakai di sini adalah GRI G4 ya. Karena ada bagian dari GRI G4 itu ya mengatur pelaporan keberlanjutan untuk small and medium enterprises seperti itu. Oke, nah jadi dari secara umum kami mengambil dari GRI Guideline ya, Global Reporting Initiative Guideline, itu secara umum ada lima langkah dalam pelaporan keberlanjutan ya, yang bisa dilakukan sebuah entitas bisnis. Jadi yang pertama tahap prepare, kemudian connect, define, monitor, dan terakhir adalah report gitu. Jadi kami menggunakan lima dasar ini untuk menyusun model pelaporan keberlanjutan pada BUMDES dan organisasi bisnis kecil. Oke kemudian kami sudah mengumpulkan beberapa tahapan data dan ini apa namanya sustainability reporting process ya, yang bisa diambil dari tahapan untuk entitas seperti BUMDES dan usaha bisnis kecil gitu. Jadi tahap tadi itu prepare, connect, define, monitor, dan report ini kami kembangkan. Tahapan prepare itu adalah determine the approach of reporting ya, jadi mengidentifikasi pendekatan dari pelaporan. Biasanya kita pakai yang core, kemudian di tahap ini kita juga mengidentifikasi indikator apa yang akan kita disclose atau yang kita akan mengungkapkan di laporan keberlanjutan nanti. Kemudian di tahapan connect stage ini, ini adalah membangun komunikasi dengan stakeholder ya. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi siapa saja stakeholder dari BUMDES dan usaha bisnis kecil tersebut. Kemudian define stage ini adalah determinasi atau menentukan dari aspek materialitas informasi tersebut. Apakah informasi itu jika kita ungkapkan dalam laporan keberlanjutan itu memiliki apa namanya, pengaruh ya untuk merubah keputusan dari pemangku kepentingan kita. Kemudian tahap monitor ini adalah tahap persiapan pelaporan ya. Kita mengidentifikasi kembali daftar data informasi yang akan diungkapkan atau di disclose. Kemudian report stage ini adalah mempublikasikan laporan keberlanjutan dari BUMDES dan usaha bisnis kecil. Tapi tantangan di sini memang adalah membuat model pelaporan yang menarik ya. Kalau kita lihat laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu kan bagus ya. Editingnya menarik, ada foto dan seterusnya. Tapi di sini memang reportingnya itu masih dalam bentuk paragraf, ada sedikit foto dan seterusnya. Tapi kami yakin di masa depan akan semakin banyak lagi BUMDES dan organisasi bisnis kecil yang akan membuat sebuah pelaporan keberlanjutan. Ini adalah penjelasan dari tahapan tersebut ya. Dan di sini adalah beberapa pemangku kepentingan ya yang kami identifikasi dari badan usaha tersebut. Ada pegawai, kemudian pemerintah lokal, pemerintah desa, kemudian pemerintah daerah, ada komunitas sosial di desa, kemudian ada supplier dan distributor, dan terakhir adalah industri perbankan. Oke, kemudian ini adalah beberapa materialitas informasi yang bisa diungkapkan ya. Misalkan kalau kepada pekerja itu kita bisa menginformasikan tentang jaminan sosial atau keselamatan pekerjaan, kemudian apakah ada pelatihan, dan kemudian apakah ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh pegawai, dan seterusnya. Jadi dari hasil wawancara kami mendapatkan bahwa pegawai di BUMDES dan UMKM itu sangat tertarik dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kelangsungan karir dan kesehatan mereka. Kemudian contohnya kalau untuk banking industry ya, misalkan terkait dengan financial performance gitu, kami taruh materialitasnya itu sangat tinggi. Karena tentu dengan ini perbankan akan bisa mengevaluasi kinerja organisasi dan bisa memutuskan apakah memberikan kredit atau tidak ya, contohnya seperti itu. Oke, ini adalah isi ya kira-kira dari pelaporan keberlanjutan yang bisa dibuat oleh BUMDES. Kemudian, nah ini adalah tahap implementasi dari tahap pelaporan ya. Dan kenapa kami rasa pelaporan keberlanjutan ini sangat penting bagi BUMDES dan organisasi bisnis kecil. Jadi kami menghubungkan antara dua pihak di sini yaitu manajemen dari BUMDESnya dengan pemangku kepentingan ya. Jadi dari manajemen itu akan ada arus informasi kepada pemangku kepentingan itu baik dalam bentuk informasi finansial atau non-finansial ya. Misalkan kinerja sosial dan lingkungan. Kemudian dari pemangku kepentingan itu akan memberikan feedback kepada stakeholder. Misalkan dalam fokus grup discussion itu ada saran misalkan pemangku kepentingan menyarankan ada informasi tentang aktivitas sosial yang harus diperbanyak misalkan oleh BUMDES dan seterusnya. Jadi di sini setelah manajemen memberikan feedback, memberikan informasi ya kepada stakeholder, maka langkah selanjutnya adalah stakeholder akan memberikan feedback kepada manajemen. Nah inilah yang disebut dengan memperkuat atau meningkatkan ya kualitas hubungan antara pemangku kepentingan dengan BUMDES. Dan di sinilah peran dari laporan keberlanjutan. Jadi arus informasi ini dalam bentuk finansial dan non-finansial ini bisa dilaporkan ya dalam bentuk laporan keberlanjutan BUMDES dan organisasi bisnis kecil. Nah kemudian apa keuntungan dari masing-masing pihak ketika sebuah BUMDES itu menerbitkan laporan keberlanjutan. Yang pertama itu adalah meningkatkan internal bisnis ya dari BUMDES. Meskipun beberapa pihak di literatur terdahulu menyampaikan bahwa BUMDES belum mampu untuk atau organisasi bisnis kecil itu belum mampu untuk menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan karena keterbatasan dari sumber daya. Tapi di sini secara teori jika laporan keberlanjutan itu disusun, maka tentu setiap bagian dari BUMDES akan memberikan informasi ya kepada pimpinan pusat. Dan akhirnya bisnis internalnya itu memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Dan juga akan meningkatkan kualitas dari laporan keberlanjutan dari BUMDES tersebut. Dan kalau dari sisi pemangku kepentingan, outputnya atau manfaatnya itu adalah meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Jadi karena semakin banyak informasi yang diterima oleh pemangku kepentingan, maka mereka bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih komprensif seperti itu. Kemudian manfaatnya adalah membuat hubungan yang baik dengan manajemen. Oke, nah itulah model implementasi dari pelaporan keberlanjutannya ya. Jadi di riset ini kami baru menyusun modelnya saja dan nanti implementasinya akan kami lakukan di riset berikutnya. Jadi di konklusi ini kami menemukan bahwa para pelaku BUMDES atau usaha bisnis kecil itu sangat tertarik dengan konsep keberlanjutan ya. Mereka bertanya tentang apa manfaat konsep keberlanjutan itu jika diterapkan di organisasi bisnis mereka. Mereka juga ingin membantu ya, misalkan dalam konteks sosial dan lingkungan, agar organisasi mereka bisa memberikan kontribusi yang besar bagi aspek sosial dan lingkungan. Jadi memang tahapan riset ini masih sangat panjang ya. Kita perlu mensosialisasikan misalkan tentang konsep triple bottom lines, kemudian ada sustainable development goals, dan seterusnya. Karena kami percaya bahwa tujuan jangka panjang dari sustainable development goals itu sebenarnya bisa dicapai dengan membentuk komunitas-komunitas kecil atau dari desa, membentuk sustainable development goalsnya sendiri di desa. Jadi dengan sustainable development goals itu sudah tercipta di desa, maka secara keseluruhan negara kita pasti akan mampu mencapai sustainable development goals. Jadi dimulai dulu dari unit-unit terkecil. Jadi sebenarnya tujuan riset jangka panjang dari riset ini adalah untuk mempromosikan juga konsep keberlanjutan dan juga membantu organisasi bisnis kecil untuk menerapkan konsep keberlanjutan sehingga tujuan jangka panjang dari sustainable development goals itu bisa tercapai. Jadi kita percaya mulai dari hal yang kecil dulu maka akan memiliki dampak yang besar di masa depan. Jadi itu kesimpulan yang kami dapat dari riset yang kami kerjakan ini. Dan untuk tautan dari artikel ini, jika teman-teman tertarik membaca, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini ya. Semoga ada saran dan kritik yang bisa kami peroleh untuk perbaikan riset kami di masa depan. Oke, demikian video kali ini ya tentang model pelaporan keberlanjutan bagi organisasi bisnis kecil dan badan usaha milik desa yang telah kami laksanakan. Nah kami berharap melalui riset ini kami turut mempromosikan konsep keberlanjutan ya bagi pelaku usaha khususnya badan usaha milik desa dan UMKM yang ada di desa. Karena kami percaya bahwa tujuan sustainable development goals itu sebenarnya dimulai dari unit-unit terkecil yang ada di komunitas kita ya. Misalkan kalau dalam konteks bisnis kita bisa mulai dari UMKM, kemudian kita mulai dari BUMDES dan seterusnya. Jadi dengan itu pelan-pelan masyarakat akan memahami bahwa ternyata organisasi bisnis itu juga turut dapat berkontribusi atau turut serta juga untuk mencapai tujuan jangka panjang dari sustainable development goals. Dengan misalkan langkah sederhananya adalah menyusun sebuah model pelaporan keberlanjutan yang memuat informasi tentang keuangan organisasi, tentang kinerja sosial organisasi dan juga kinerja lingkungan dari organisasi. Dan kami menerima ya, sangat menerima saran dan kritik yang membangun ya terkait hasil riset ini. Kemudian riset apa yang bisa kami lakukan di masa depan terkait dengan riset ini atau mungkin kesempatan untuk kolaborasi ya bagi teman-teman yang tertarik untuk riset atau tertarik dengan topik riset seperti ini. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan riset kami di masa depan. Oke demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Topik riset seperti ini sangat menarik dan kami berkomitmen untuk tetap melakukan riset ini di masa depan. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya dan kita nanti akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.